Memutuskan semua hubungan, King Yue, aku sudah menjaga Tianzi untukmu selama bertahun-tahun, dan yang kudapatkan hanya ini. King E menertawakan dirinya sendiri. Ia juga sangat sedih dan kecewa. Yue, maafkan aku. Jika kau bersedia, aku bisa menikahimu sekarang juga. Tian Tai berjanji, aku akan membawamu bersamaku kali ini. Tian Tai, aku telah melayanimu selama bertahun-tahun. Meskipun aku belum memberikan kontribusi apapun, setidaknya aku telah bekerja keras. Meskipun metodeku sedikit tercelah pada awalnya, aku telah memberikan keperawananku kepadamu. Bagaimana mungkin kau memperlakukanku seperti ini? King Yue sangat tidak senang. Baiklah, aku tidak akan menceraikanmu. Kamu dan King E akan melayaniku dengan baik di masa depan. Aku akan tetap memperlakukanmu dengan baik. Tian Tai menghiburnya dengan murah hati. Kamu, apa bagusnya wanita ini? Mengapa kamu dan putra kita begitu tergila-gila padanya? King Yue tidak bisa berdamai. Wajah femininnya sangat bengkok. Lagu, setidaknya dia tidak setidak tahu malu sepertimu, kata Tian Tai dengan tidak sopan. Tampar, King Yue menjadi gila dan menamparkan wajah Tian Tai. Dia sangat marah. Dia berkata dengan galak, aku tidak tahu malu. Kamu sudah tidur denganku selama bertahun-tahun. Kenapa kamu tidak mengatakan bahwa aku tidak tahu malu? Mengapa kamu begitu dingin padaku setiap kali bertemu wanita ini? Apakah aku sungguh tidak sebaik dia? Kau wanita terkutuk, beraninya kau memukulku. Tian Tai melotot padanya dan menjadi marah. Jadi bagaimana kalau aku memukulmu? Kamu bisa menceraikanku jika kamu berani. Paling-paling, aku akan kembali dan menikah lagi. Aku masih akan menjalani kehidupan yang lebih baik daripada bersamamu. King Yue membantah. Dia tidak mau menyerah. Kamu, Yue, R, apa yang kamu katakan? Kita sudah menjadi suami istri selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin aku menceraikanmu? Tian Tai segera mencoba menjilatnya dan mencoba menghiburnya. King Yue telah tumbuh dari seorang gadis kecil yang rendah hati menjadi seseorang yang dapat mengintimidasi Tian Tai. Ini ada hubungannya dengan rencana jahatnya. Baiklah, apakah kamu akan menikahinya atau tidak? Sambil menunjuk King E, King Yue menegur dengan tegas seolah-olah dia ingin membuktikan bahwa dia lebih baik darinya. Aku, aku tidak akan menikahimu. Menghadapi kemarahan King Yue, Tian Tai tidak berani untuk tidak bertanggung jawab. Ibu, aku ingin menikahinya. Senyum puas King Yue baru saja muncul di bibirnya ketika kata-kata putra langit membuatnya marah lagi. Anak durhaka, apa katamu? Dia sudah menjadi istri orang lain. Kenapa kamu masih ingin menikahinya? Apakah kamu menginginkan sepatu yang rusak? King Yue sangat marah saat dia menatap putranya dengan kecewa. Aku tidak peduli. Aku suka suster E. Aku tidak peduli dia milik siapa. Aku menginginkannya. Teka Tian Xi kuat. Bahkan jika dia adalah King Yue, dia tidak bisa mengubahnya. Kau, jika kau motot menginginkan wanita ini, maka kau bukan anakku. King Yue mengancamnya dengan serius. Baiklah, kau tidak peduli padaku selama ini. Tidak masalah apakah aku anakmu atau bukan. Perasaan Tian Xi terhadap King Yue tidak sebaik perasaan King Ye. King Ye, kamu sangat kejam. Aku baru saja mengambil Tian Tai darimu. Bagaimana bisa kau mengambil anakku dariku? Itu kamu? Bukan. Kau yang memintanya melakukan ini padaku. Bukan. King Yue tidak bisa berbuat apa-apa terhadap putranya. Dia hanya menyalahkan King Ye. King Yue, hati manusia terbuat dari daging. Kamu harus memperlakukan Tian Xi dengan lebih baik di masa depan dan membantunya untuk kembali ke jalan yang benar. Dia akan berterima kasih padamu. King Ye membujuk dengan ramah tanpa sedikitpun amarah. King Ye, jangan berpura-pura menjadi orang baik. Jangan pikir aku tidak tahu bahwa kau adalah wanita paling hina di dunia. King Yue memarahi dengan marah. Wajahnya penuh dengan kecemburuan. Jangan marahi kakak E. Tian Xi marah. Dia membalas ibunya dan menghentikan King Yue dari penghinaan. Dia sangat marah hingga menggertakkan giginya. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen Ji, jika kamu seorang pria, sebaiknya kamu menonjol. Tian Xi memarahi. Pertarungan ini tidak dapat dihindari. Seperti ibu, seperti anak. Tian Xi, kamu benar-benar seperti ibumu. Chen Ji menanggapi. Dia dengan mudah mempermalukan ibu dan anak itu dengan beberapa patah kata dan membantu King E melampiaskan amarahnya. Chen Ji, semua yang kau miliki hari ini adalah milikku. Aku harus merebutnya kembali. Besiaplah untuk menerima seranganku. Aku akan menunjukkan kepadamu apa kekuatan tertinggi itu. Kekuatan yang dapat menguasai benua ini. Tubuh yang kau banggakan itu tidak ada apa-apanya di hadapanku. Pedang kekacauan. Tian Xi tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Ia ingin menggunakan pedang itu untuk menebas pria di depannya dan melucuti semua kejayaannya. Boom. Pedang kaisar, senjata suci kelas atas, akhirnya memancarkan kejayaannya yang dulu. Aura pedang itu membumbung tinggi ke langit. Seolah-olah seorang kaisar kuno sedang memandang rendah kehidupan. Dia telah mengalami perubahan hidup dan menciptakan ribuan mil gunung dan sungai. Huh, nggak bisa. Kamu nggak akan pernah bisa melakukannya. Sambil mendesah berat, Chen Ji bahkan lebih seperti dewa kuno, memandang rendah generasi muda. Di bawah auranya yang mengintimidasi, dia langsung menekan ke bawah dengan tangannya. Itu seperti bencana yang dapat menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, menekan ketajaman pedang kaisar di tempat. Boom. Pedang kaisar jatuh. Seolah-olah sebuah dinasti telah digulingkan. Langit runtuh dan bumi retak. Laut mengering dan bebatuan runtuh. Semua energi vital berubah menjadi kekacauan dan kembali ke ketiadaan. Huh, tubuh Tian Xi muncul. Dia memuntahkan darah esensi setinggi tiga kaki. Wajahnya pucat. Dia menatap Chen Ji dengan tak percaya dan berteriak. Kamu. Kamu berada di alam mana? Bagaimana kamu bisa mengalahkan senjata suci kelas atasku dengan tangan kosong? Kau tidak akan pernah mengerti kemuliaan para dewa. Tian Xi, kau telah kalah. Chen Ji menatap Tian Xi dengan penuh penghinaan. Ah, tidak. Kekuatan para dewa. Tian Xi tidak mau. Ia meraung lagi dan memanggil kekuatan para dewa untuk mendukungnya. Seorang kaisar langit dan bumi yang agung muncul di dunia, menulis ulang keadilan dan menciptakan dunia baru. Kemuliaan para dewa tidak akan pernah menjadi milikmu. Tian Xi, kau hanya tahu cara meminjam kekuatan. Kau akan selalu menjadi kelas dua. Chen Ji tersenyum tipis. Ia membuka tangannya dan sebuah kuali muncul. Kuali itu menstabilkan dunia dan menelan alam semesta. Boom, sembilan kuali darah naga menerobos kekacauan. Kuali itu menembus bayangan kaisar langit dan bumi dalam satu serangan, menyebabkannya runtuh total. Kemudian, sembilan naga itu meraung. Pintu kuali terbuka lebar dan benar-benar mengarah ke Tian Xi. Jangan pernah berpikir tentang itu. Pedang kaisar, kekacauan primordial. Tian Xi tidak mau. Dia menggabungkan pilar surgawi primordial dan pedang kaisar menjadi satu. Dia ingin menopang seluruh dunia dan menstabilkan ruang. Boom, sayangnya, Chen Ji saat ini sangat dekat dengan dewa. Kekuatannya tidak dapat dihentikan. Di atas kuali naga, sembilan naga meraung, membakar langit dan mendidihkan laut. Tiba-tiba menghancurkan pilar surgawi primordial Tian Xi, menyebabkan pedang kaisar menyusut lapis demi lapis. 712. Putra langit, ajalmu sudah di sini. Teriak Chen Ji sambil mengaktifkan kuali dengan sekuat tenaga. Dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Ya, saat ini, dia ingin membunuh putra langit. Mereka telah memutuskan semua hubungan dengan King Ye. Chen Ji tidak lagi memiliki keraguan. Boom, kuali itu sangat berat, dan sembilan naga bersinar terang. Pilar-pilar putra surga runtuh lapis demi lapis, tidak mampu menghentikan kekuatan kuali darah naga. Melihat putra langit akan tersedot ke dalam kuali, King Yue dan Tian Tai tidak bisa lagi duduk diam. Mereka saling memandang dan menyerang satu demi satu. Salah satu dari mereka berubah menjadi raksasa yang mengesankan dan berdiri di depan kuali, sementara yang lain melilit sembilan naga dengan pita dan memblokir serangan Chen Ji. Aku kalah. Putra langit menatap kosong ke medan perang. Ia sangat tertekan dan kehilangan semua keinginan untuk bertarung. Seperti kata pepatah, semakin besar harapan, semakin besar pula kekecewaan. Ketika putra surga kembali dari dunia iblis kali ini, ia telah mencapai kekuatan tempur dari alam suci tertinggi. Dengan senjata suci kelas atas di tangannya, ia memiliki keyakinan mutlak bahwa ia dapat membunuh Chen Jiu, menguasai dunia, dan menikmati keindahan. Namun sekarang, kekejaman kenyataan membuatnya tidak dapat menahan satu gerakan pun dari Chen Jiu. Ini adalah ironi terbesar baginya. Pukulan itu begitu hebat sehingga putra langit tidak dapat pulih darinya. Dia hampir lumpuh. Para kultifator paling takut kehilangan hati dao mereka. Nak, jangan berkecil hati. Satu-satunya alasan dia bisa mengalahkanmu adalah karena dia telah memadatkan kilogam kekacauan primordial tingkat tinggi. Tiantai segera mencoba membujuknya. Logam kekacauan primordial? Apa itu? Putra langit tidak mengerti. Dia menatap curiga, menunggu penjelasan. Kilogam kekacauan purba melampaui alam suci. Ia telah mencapai tingkat energi yang lebih tinggi. Itulah kekuatan sejati para dewa. Dewa seperti kita masih lebih rendah dari para dewa. Kita adalah dewa perang sejati. Tiantai segera menjelaskan kepada putra surga secara terperinci. Di atas Saint Realm adalah War God Realm. Level pertama War God Realm adalah memadatkan primordial Chaos Metal Ki. Primordial Chaos Metal adalah material legendaris alam semesta. Itu adalah material elemen logam paling orisinal dan sangat kuat. Anakku yang baik, kejayaanmu ditakdirkan untuk bersemi di tanah suci. Sekarang, lihat saja bagaimana aku menggunakan logam kekacauan primal untuk membunuhnya. Tiantai sangat membenci Chen Jiu. Dia langsung menatap Chen Jiu dengan kebencian di matanya dan menyerang tanpa ampun. Gemuruh, telapak tangan emas itu bagaikan murka para dewa yang turun. Ia menutupi langit dan menutupi bumi, dan kehendaknya mulia hingga batas yang tak terbatas. Ia menyebabkan seluruh asal-usul dunia bergetar. Hukuman ilahi turun dari langit, dan langit serta bumi tertutup bersama. Telapak tangan ini benar-benar tak terhentikan, seolah-olah digunakan untuk menekan monyet. Membuka, Chen Jiu meraung. Sosoknya berdiri tegak di langit, telapak tangannya menghadap ke langit. Dia benar-benar menahan serangan Tiantai tanpa rasa takut. Wah, setelah serangkaian pertukaran, dunia hancur berkeping-keping. Namun yang mengejutkan adalah bahwa telapak kiamat Tiantai sebenarnya ditahan oleh Chen Jiu, tidak dapat turun bahkan setengah inci pun. Di belakang punggung Chen Jiu terdapat pilar emas murni yang berkilauan. Pilar itu membuatnya bisa menegakkan punggungnya dan memberinya kekuatan tak terbatas. Apa? Dasar anak nakal. Lagi, Tiantai terkejut. Kemudian, dia menyerang dengan tiga telapak tangan lagi. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Ketiga telapak tangan menghantam secara berurutan, seolah-olah tiga lapisan surga telah hancur. Langit dan bumi mungkin musnah, tapi aku tidak. Naga hantu ular dewa, Chen Jiu meraung. Dewa ular hantu naga emas menembus langit dan menggigit telapak tangan Tiantai untuk melakukan serangan balik. Makhluk jahat, Tiantai meraung. Seorang demigot biasa berani bersaing denganku dalam hal kekuatan ilahi. Kau sedang mencari kematian. Gemuruh, pertarungan itu memanas. Chen Jiu melawan Tiantai, kaisar agung umat manusia, melawan dewa perang bumi. Pertarungan ini ditakdirkan membuat semua orang terkesiap karena takjub. Langit retak, dan jalan pun kacau. Seluruh langit dunia kian kun berkabut dan kacau. Seolah-olah awan gelap telah menyelimuti dunia. Semua orang merasakan ketakutan, seolah-olah kiamat telah tiba. Wanita jalang, berikan aku hidupmu. King Yue tidak tahan lagi. Dia tiba-tiba menyerang King Yue. Matanya dipenuhi dengan kecemburuan, kebencian, dan kemarahan. Tutup langit dan hancurkan bumi. Seolah-olah mereka telah bersiap, sepuluh sinar cahaya melesat keluar dari tubuh King Yue. Mereka adalah sepuluh selir kekaisaran. Gemuruh, ki yang kacau menyembur keluar, dan senjata suci menerangi dunia. Sebuah gunung dewa tiba-tiba muncul dan menyegel ke sebelas orang di dalamnya. Boom! Sebuah tangan seperti batu giyok emas menghantam gunung suci itu, menyebabkannya bergetar dan goyang. Namun pada akhirnya, ia masih berhasil menahan serangan ini tanpa kerusakan apapun. Sialan, dasar jalang. Apa kau pikir kau bisa lolos dengan hidupmu seperti ini? Bermimpilah. Mata King Yue memancarkan cahaya keemasan yang menembus seluruh formasi. Dia menatap langsung ke arah King Yue dan memarahinya dengan marah. King Yue, Meskipun kita sudah putus, tidak perlu bagi kita untuk bertarung sampai mati, kan? King Yue mengerutkan kening. Dia tidak mengerti. Huff! Jalang, Selama kau di sini, keluarga ku tidak akan pernah merasa damai. Karena itu, kau harus mati. Teriak King Yue sambil mengeluarkan tombak emas. Dentang. Tombak emas itu bergetar, menyebabkan seluruh dunia meratap. Lapisan-lapisan dao spasial hancur dan terkelupas. Dunia kembali kacau, seolah-olah akan lenyap sepenuhnya. Wanita Jalang, tekat anakku sedang lemah sekarang, dan suamiku sedang berhadapan dengan pria seperti anjing. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Tombak ilahi penghancur emas milikku ini ditempa dari emas agung sejati dari dunia yang tak terhitung jumlahnya. Tombak ini memiliki kemampuan untuk menghancurkan dunia dan tidak dapat dihentikan. Kau bisa mati dengan tenang dengan mati di bawahnya. Blue Moon mencibir. Dia menusukkan tombak itu dengan tangannya yang seperti batu giyok. Wuss! Itu tidak bisa dihancurkan dan tidak bisa dihentikan. Ribuan dao di dunia kian kun seperti udara di depannya. Mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Klang, tidak ada jalan keluar. Tombak dewa pemecah emas menembus gunung dewa, tetapi tidak dapat menembus gunung itu. Apa? Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin dunia yang fana ini bisa menghalangi tombakku? King Yue terkejut. Matanya membelalak dan berkata, jadi itu adalah senjata suci tingkat tertinggi. Tidak heran itu bisa menghentikanku. Tapi itu tidak berguna. Senjata suci tingkat rendah tidak dapat menentang surga bahkan jika itu adalah senjata suci tingkat tertinggi. Klang, King Yue menyerang dengan penuh kebencian. Tombaknya melesat ke arah gunung ilahi, bertekad membunuh King Yue untuk melampiaskan amarahnya. Klang, klang. Di gunung dewa, senjata suci tingkat tinggi Suan Ling dan Kamui menyelamatkan nyawa semua orang. Kalau tidak, mereka tidak akan bisa bertahan. Namun, meskipun begitu, seluruh gunung perlahan retak di bawah serangan King Yue yang tak henti-hentinya. Vital Kibocor keluar, dan sepertinya gunung itu tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Sekelompok wanita jalang, kalau bukan karena aku khawatir dengan makhluk hidup di dunia ini, aku pasti sudah menghabisi kalian semua dengan satu tombak. King Yue mengumpat, melibatkan wanita lainnya. 713. Lindungi selir kekaisaran. Penjaga darah naga. Pada saat kritis ini, ribuan ahli melesat keluar dari istana kaisar darah naga dengan senjata suci di tangan. Mereka mengepung King E dan yang lainnya. Gemuruh. Gunung suci itu berubah menjadi dunia setengah bola yang padat. Itu seperti benteng tak terkalahkan yang melayang di udara. Ding-ding. Tombak ilahi datang dengan kecepatan tinggi, tetapi seluruh dunia di belahan bumi ini tetap tidak terluka, tidak terpengaruh olehnya. Cahaya kemasan bersinar di sana. Dunia setengah bola ini benar-benar telah menghasilkan Yuan Kilogam primordial dari Dewa Perang. Tidak heran jika ia dapat menahan tombak ilahi emas. Sialan kau jalang. Aku ingin kalian semua mati. King Yue sangat marah. Serangannya menjadi semakin ganas. Namun, di bawah perlindungan para tetua, dunia setengah bola itu tidak dapat ditembus. Keselamatan King Yue terlindungi secara efektif. Di sisi lain, kedua orang yang bertarung dengan sengit itu tidak menyerah. Serangan mereka sederhana dan membosankan. Mereka hanya bersaing dengan Yuan Kilogam primordial. Namun, kekuatan penghancur semacam ini sungguh mengejutkan. Seluruh benua berada di ambang kehancuran akibat serangan mereka. Benua itu bisa runtuh kapan saja. Bajingan, aku tidak punya waktu untuk membuang-buang waktu denganmu. Selanjutnya, aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan teknik ilahiku. Tian Tai akhirnya kehilangan kesabarannya. Dia mendorong Chen Jiu kembali dan berkata dengan arogan, apa yang aku kembangkan adalah seni ilahi pertempuran bintang Kian Kun yang asli. Di surga dan bumi ini, selama bintang-bintang tidak musnah, kekuatan ilahiku tidak terbatas. Pilar ilahi purba, menghubungkan bintang-bintang dan logam purba, tiada akhir. Di belakang Tian Tai, pilar surgawi ilahi berdiri tegak dan memanjang. Seolah-olah telah keluar dari dunia Kian Kun dan mencapai bintang-bintang yang tak terbatas. Cahaya bintang yang tak terbatas itu bergulir turun. Setelah diubah oleh pilar surgawi ilahi, ia menghasilkan garis-garis yuan ki emas. Chen Jiu, beraninya kau tidak menghormati kinge. Kau pantas mati karena tidak menghormati kinge. Kepercayaan dirinya meningkat. Tian Tai melambaikan delapan garis yuan ki. Mereka menyapu dan menghancurkan dunia. Itu belum semuanya. Saat pilar surgawi ilahi memadat, garis-garis yuan ki emas yang tak terhitung jumlahnya melesat ke arah Chen Jiu. Mereka seperti cambuk dewa yang dapat menyebabkan seseorang layu dan runtuh. Mereka tak terhentikan. Tian Tai, kau benar-benar pria yang tidak kompeten. Kau bahkan tidak bisa mengurus istrimu sendiri. Aku benar-benar merasa malu padamu. Chen Jiu mencibir, tetapi tangannya tidak lamban. Dengan suara gemuruh, pilar surgawi suci di belakangnya terbang keluar. Sembilan dan lima tertinggi, satukan alam semesta, kembangkan emas dari kekacauan. Pilar langit suci Chen Jiu terhubung dengan esensi dunia kian kun, dan kekuatannya tak terbatas. Energi vital emas tingkat tinggi diciptakan olehnya untuk menahan aliran energi vital Tian Tai. Bentrokan yang terjadi menyebabkan ruang waktu hancur, tetapi Chen Jiu tetap tidak terluka. Siapa yang kau sebut tidak kompeten? Pedang ilahi pembelah surga, Tian Tai menjadi semakin marah dan mengeluarkan pedang emas yang terbuat dari logam murni. Ketajamannya menyebabkan seluruh dunia bergetar. Tian Tai, bukankah kamu tidak kompeten dan takut pada istrimu? Bukankah kamu tidak kompeten? Kenapa kamu hanya menikahinya? Beranikah kau mengatakan bahwa kau tidak iri padaku karena memiliki begitu banyak istri. Wajar saja jika lelaki punya banyak istri dan selir. Bukannya tidak mau menikah, tapi karena tidak kompeten, tidak sanggup mengurus satu wanita saja. Makanya tidak berani menikahinya. Chen Jiu memarahi Tian Tai sepuasnya, menghancurkan hubungan mereka yang sudah tidak ideal. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan kuali darah naga miliknya. Ah, omong kosong belaka, Tian Tai menjadi gila dan menebas dengan pedang ilahi pembelah surga. Esensi dunia retak, dan dunia hancur. Karena itu, bencana terjadi di benua Qian Kun. Gempa bumi terjadi, gunung runtuh, dan lempeng tektonik bergerak. Di gurun benua Qian Kun, binatang iblis menjerit dan melarikan diri. Sembilan naga memurnikan roh, membakar langit dan memasak bumi. Chen Jiu mengeluarkan kuali darah naga miliknya. Sembilan naga meraung dan melingkari dunia, menghisap pedang ilahi pembelah langit dengan kuat, menyebabkan benua kembali ke keadaan semula. Chen Jiu, kau memaksaku untuk menghancurkan benua ini. Bunuh dirimu sekarang juga dan aku akan mengampuni semua makhluk hidup di benua ini. Tian Tai mengancam. Bahkan jika aku bunuh diri, kau tidak akan berani menyentuh wanitaku. Selamatkan dia, kata Chen Jiu dengan nada meremehkan. Kata-katanya penuh dengan ejekan. Paru-paru emas yang kacau, penguasa sejati dunia. Ekspresi Tian Tai berubah. Tanpa basa-basi lagi, ia melepaskan paru-parunya. Ledakan, munculnya dua paru-paru emas itu benar-benar mengubah bentuk langit dan bumi. Sumber asal seluruh benua benar-benar diambil oleh Tian Tai dalam sekejap. Dua paru-paru raksasa itu bersinar dengan cahaya keemasan yang menyilaukan, menjadi inti dari semua dao, akar dari semua esensi. Setiap napas yang diambilnya menyebabkan seluruh dunia mengembang dan menyusut. Setiap orang yang mendengar suara ini dipenuhi dengan kekhawatiran dan keraguan. Seolah-olah Dewa Pencipta sejati telah terbangun, dan seluruh dunia akan hancur karena mimpi ini. Ada legenda di antara orang-orang bahwa semua makhluk hidup-hidup dalam mimpi Dewa Penciptaan. Ketika Dewa Penciptaan terbangun, seluruh dunia akan kembali kacau dan berubah lagi. Emas primordial yang kacau, tersembunyi di paru-paruku. Dunia ini tidak dapat menahan kekuatan ilahi sejatiku, tetapi aku akan menyimpannya di paru-paruku. Aku masih bisa membunuhmu. Wajah Tian Tai tanpa emosi. Dia mengangkat kedua paru-parunya dan menguasai dunia. Ini, mahkota Dewa Naga Surgawi, kidarah tak terbatas. Bakar, aku akan menopang paru-parumu. Chen Jiuragu-ragu, tetapi dia tidak berani ceroboh. Dia tiba-tiba mengaktifkan kekuatan tempur pamungkasnya. Keagungan Dewa menyebar, kidarah membumbung tinggi ke langit. Chen Jiuragu seperti pangu yang membuka surga. Dia ingin membuka kembali dunia dan membangun kembali alam semesta dengan satu tangan. Ketajamannya diarahkan langsung ke paru-paru Tian Tai. Kau mencari kematian, teriak Tian Tai. Di bawah serangan paru-parunya, dunia runtuh. Para Tao meraung dan para dewa serta iblis menangis. Boom, Chen Jiuragu berdiri di kehampaan. Dia mengangkat tangannya dan mendorong paru-paru Tian Tai dengan kekuatannya sendiri. Dia menjadi contoh nyata dari, aku akan mendukung paru-parumu. Berani sekali kau. Turun. Tian Tai berteriak marah. Ia menekan dengan telapak tangannya. Paru-parunya seperti gunung kuno. Tiba-tiba ia mendorong Chen Jiuragu mundur. Uff, tubuh Chen Jiuragu jatuh lebih dari seribu meter. Paru-parunya terdorong ke belakang, dan benturan itu menyebabkan dia muntah darah. Namun, dia membuka mulutnya dan menelan sebotol pil suci. Darah dan kinya melonjak lagi, mendorong paru-parunya naik lebih dari seratus meter. Bajingan, beraninya kau tidak menghormatiku. Kau ditakdirkan mati karena menghujat keagungan dewa sejati. Tian Tai memukul telapak tangannya lagi. Angin dari telapak tangannya seperti langit. Angin itu menekan paru-paru Chen Jiuragu, memaksanya jatuh selangkah demi selangkah. Dia memuntahkan darah lagi dan lagi. Pemandangan yang mengerikan. Gemuru, paru-paru Tian Tai jatuh. Mereka menembus 10 ribu dao dan mendekati benua. Itu adalah malapetaka bagi umat manusia. Benua tingkat rendah tidak akan mampu menahan kekuatan dewa tingkat ini. Sekarang Tian Tai memaksa paru-paru dewanya masuk ke benua itu, inti dunia mulai bergetar hebat dan hancur. Bencana yang tak terhitung jumlahnya pun terjadi. Manusia tidak memiliki tubuh sekuat binatang ajaib, jadi mereka mati satu demi satu. Berengsek, Chen Jiu mendorong paru-parunya ke atas. Dia lebih cemas daripada orang lain. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkomunikasi dengan naga raksasa itu dan meminta bantuannya. Wuz. 714. Dewan Prajurit Dewa tiba-tiba muncul dan menembakkan seberkas cahaya suci untuk memperingatkan Tian Tai agar tidak menyerang lagi. Namun, tampaknya dia tidak ingin berhenti di situ. Pertarungan langsung terhenti. Sialan. Sialan Dewan Prajurit Dewa. Mereka benar-benar orang yang suka ikut campur. Tian Tai mengumpat. Dia sangat tidak puas. Tian Tai, dasar bodoh. Bagaimana kau bisa menyinggung Dewan Prajurit Dewa? Ekspresi King Yue berubah drastis. Dia berhenti menyerang dan bergegas menghampiri Tian Tai. Berhenti. Jika kau membunuh lebih banyak orang tak bersalah, Dewan Prajurit Dewa akan langsung kabur. Kami akan dihukum berat oleh akademi. Di alam semesta ilahi, para dewa pada umumnya tidak diizinkan turun ke dunia fana. Namun, mereka yang menggunakan peringkat orang suci untuk merekrut bakat merupakan pengecualian. Namun, merekrut bakat hanyalah merekrut bakat. Mereka tidak diizinkan untuk membantai dan menghancurkan dunia fana tanpa henti. Jika tidak, peringkat orang suci akan secara otomatis merasakannya dan segera mengingatkan mereka. Jika peringatan itu tidak berhasil, hukuman di masa depan akan jauh lebih berat. Dasar bodoh. Apakah kau benar-benar ingin menghancurkan seluruh tanah suci semesta hanya untuk membunuhnya? King Yue sangat tidak puas saat dia memarahi Tian Tai. Jika kau ingin membunuh seseorang, tidak bisakah kau memikirkan cara lain? Tidakkah kamu tahu bahwa dunia ini tidak sanggup menahan kekuatan ilahi kita? Saya tidak sabaran. Saya tidak banyak berpikir. Tian Tai ditegur dan merasa malu. Dia berkata dengan enggan, orang ini terlalu aneh. Sulit untuk membunuhnya tanpa menggunakan kekuatan ilahi yang sebenarnya. Apakah kamu akan membiarkannya pergi begitu saja? Bahkan jika kau membunuhnya, seluruh dunia akan hancur. Kau harus tahu apa yang terjadi pada prajurit dewa yang menggunakan papan prajurit dewa untuk melakukan kejahatan terakhir kali. King Yue memperingatkan Tian Tai dengan serius. Ini, oke? Aku akan berhenti. Tian Tai terkejut. Sekalipun dia seorang prajurit dewa, asal dia melanggar peraturan akademi, dia akan berakhir lebih buruk dari manusia biasa. Gemuruh. Paru-paru emas kembali dan dunia kembali stabil. Namun, orang-orang tidak dapat melupakan sosok yang mengangkat paru-paru emasnya dan bersumpah untuk melindungi manusia dalam pertempuran ini. Sorakan untuk kaisar darah naga semakin keras. Mereka yang lolos dari kematian melihatnya sebagai dewa dan mulai menyembahnya. Perbuatan Chen Ji-u ditakdirkan untuk diwariskan sebagai sebuah cerita. Cerita, aku akan meniduri paru-parumu, tersebar di antara orang-orang. Orang-orang yang sopan itu akan berkata, aku akan meniduri paru-parumu. Setiap kali mereka menyelamatkan seseorang, kalimat pertama mereka adalah, aku akan meniduri paru-parumu. Tanpa basa-basi lagi, pertempuran di udara tiba-tiba berhenti. Senjata kedua belah pihak kembali ke tubuh aslinya. Mereka saling menatap dengan kebencian dan jijik. Namun, mereka berdua takut satu sama lain dan tidak berani bertindak gegabuh. King-e, kau beruntung bisa selamat kali ini. Tapi jangan terlalu bangga, aku akan membiarkanmu hidup menyendiri selama beberapa tahun lagi. Aku pasti akan kembali untuk mengambil nyawamu. Wanita selalu cemburu, King-yue dan King-e tidak begitu membenci satu sama lain. Namun, di mata King-e, mereka bertekad untuk saling membunuh. Heng, dasar wanita ular berpikiran sempit, pantas saja suamimu tidak menyukaimu, dan anakmu juga tidak menyukaimu. Ternyata kamu benar-benar kurang berkarakter dan berbudiluhur. Aku meludahimu, kamu bahkan menjijikan dengan air liurku. Tegur Chen-jiu, membela King-e, tidak mau dipermalukan secara membabi buta. Dasar bocah nakal, jangan sombong begitu. King-yue sangat marah. Dia segera mengarahkan tombaknya ke Chen-jiu dan memarahi, biarkan aku memberitahumu, kau akan hidup dalam penderitaan mulai sekarang. Karena kau telah menyinggung kami, kami akan memastikan bahwa kau tidak akan pernah bisa masuk ke dalam daftar dewa perang. Kau tidak akan pernah bisa masuk ke dalam daftar dewa perang. Kultifasimu akan mandek dan kau akan dibantai oleh kami di masa depan. Bah, aku tidak akan masuk daftar dewa perang bahkan jika kau memberikannya kepadaku secara cuma-cuma. Chen-jiu berkata tanpa henti, jangan berpikir aku tidak bisa menjadi dewa tanpamu. Biarkan aku memberitahumu, lain kali aku melihatmu, aku akan membunuh keluargamu yang beranggotakan tiga orang. Chen-jiu, kau hanya orang desa di mata kami. Jangan bicara omong kosong. Kami tidak ingin mengganggumu. King Yue, ayo kita pilih orang-orang berbakat untuk masuk ke daftar dewa perang. Mari kita buat mereka cemburu. Tian-tai membujuk King Yue. Baiklah, mari kita buat mereka cemburu. King Yue mencibir. Dia sangat bangga pada dirinya sendiri. Kaka E, aku tidak sanggup berpisah dengan Kaka E. Tian-zi menatap King E dengan keras kepala dan tegas. Dia masih tidak mau menyerah. Huff, apa bagusnya wanita jalang itu? King Yue mendengus. Dia sangat marah. Nak, jangan menatapnya lagi. Kembalilah ke daftar dewa perang bersama kami dan berkultifasilah dengan baik. Tidak bisakah kita merebutnya saja di masa depan? Dia seorang wanita. Bahkan jika dia mengganggunya selama beberapa tahun lagi, dia tetap seorang wanita. Tian-tai membujuk. Kata-katanya yang tidak enak didengar membuat King Yue memutar matanya. Bajingan, apakah ini caramu mengajari anakmu? King Yue memarahinya. Dia sangat kesal. Aku hanya memberinya kepercayaan diri dan motivasi. Kalau tidak, lihatlah dia. Dia seperti genangan air yang tergenang. Bagaimana mungkin dia tidak punya semangat juang? Tian-tai juga penuh dengan kepahitan. Benar sekali, Chen Jiu. Kakae akan menguntungkanmu selama beberapa tahun. Jika saatnya tiba, aku pasti akan merebutnya dan menikmatinya sendiri. Tian-tai sangat sombong, kasar, dan egois. Dia jelas tersentuh oleh kata-kata Tian-tai. Setelah beberapa tahun, King Yue akan tetap menjadi King Yue. Dia bisa merebutnya dan melakukan semuanya dengan cara yang sama. Itu tidak akan memengaruhi penggunaannya terhadapnya, jadi dia tidak perlu terlalu khawatir. Kalian bertiga benar-benar sampah. Cepatlah pergi. Lain kali kalian datang, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk hidup. Chen Jiu melambaikan tangannya untuk mengusir mereka. Dia tidak dapat menahan diri untuk memanggil naga raksasa untuk membunuh para dewa. Kalau saja harganya tidak terlalu tinggi dan mungkin tidak seluruh benua sanggup menanggungnya, Chen Jiu pasti sudah membunuh mereka, bahkan mempertaruhkan nyawanya. Huff, ayo kita pilih bakat-bakatnya. Kita akan rekrut mereka. Tian-tai dan yang lainnya pergi bersama dengan puas. Sambil berjalan, mereka menyebarkan berita tentang daftar dewa perang dengan suara keras. Rahmat ilahi surga dan bumi turun ke dunia, merekrut para pahlawan untuk masuk dalam daftar dewa perang. Orang-orang darah naga, dengarkan baik-baik. Bencana hari ini semua karena apa yang disebut anugerah ilahi. Jangan tertipu olehnya. Selama kalian tidak setuju, aku, Chen Jiu, bersumpah untuk melindungi kalian dengan nyawaku. Suara Chen Jiu seperti guntur, bergemuruh dan bergetar. Dia menjelaskan semua penyebab dan akibatnya kepada dunia. Apa? Jadi itu bohong. Setan sialan itu datang untuk menyakiti kita lagi. Aku bertekad untuk tidak pergi. Banyak orang yang menantikannya tiba-tiba mengumpat. Huff, sekelompok orang yang tidak terkendali. Kalian akan menyesal. Meskipun mereka marah, Tian-tai dan yang lainnya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Chen Jiu. Mereka tidak menimbulkan masalah lagi bagi mereka. Tian-tai dan yang lainnya terdiam sejenak. Di langit di atas Istana Kaisar Darah Naga, Chen Jiu melihat bahwa ekspresi King E tidak terlalu baik dan buru-buru menghiburnya. Kaka E, jangan pedulikan apa yang mereka katakan. Mereka hanya sekelompok binatang. Tidak, Chen Jiu, menurutku mereka benar. Tanpa diduga, King E langsung memberikan nada setuju. Apa? Apakah kamu benar-benar ingin bermain-main dengan Chen Jiu selama beberapa tahun dan kemudian bermain-main lagi dengan mereka? Semua wanita terkejut dan menatap King E dengan tidak percaya. Dia sangat malu sehingga dia tidak bisa menunjukkan wajahnya. Dia sangat cemas. 715 Apa yang Anda pikirkan? Yang ingin saya katakan ialah, jika kita kehilangan kesempatan ini, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk memasuki tanah suci selama sisa hidup kita. King E berkata dengan cemas, Kultifasi King Yue tidak sekuat milikku saat itu, tetapi dia pergi bersama Tian-tai. Baru beberapa tahun, tetapi dia sudah menjadi dewa sejati. Jika kita tidak pergi ke tanah dewa, akan sangat sulit bagi kita untuk menjadi dewa sejati, dan kita akan berada dalam bahaya dibunuh oleh mereka di masa depan. Benar sekali, benua ini tidak sanggup menahan kekuatan dewa sejati, jadi mustahil bagi kita untuk menjadi dewa sejati di sini. Chen Jiu menganggup dan setuju dengan King E. Ini, apakah kita akan meminta bantuan mereka? Chen Jiu, apakah kau sungguh akan menyerahkan kami kepada ayah dan anak hanya untuk menjadi dewa sejati? Bisakah kamu melakukannya? Kian Siang Yi khawatir. Apakah, apakah aku orang seperti itu? Chen Jiu melotot ke arah Kian Siang Yi dan berkata, jangan terlalu khawatir. Aku di sini, dan aku akan menemukan cara untuk membawamu ke tanah suci. Aku tidak percaya bahwa tanpa bimbingan mereka, kita tidak bisa memasuki tanah suci dan menjadi dewa perang sejati. Chen Jiu, aku khawatir ini sangat sulit. King E tidak ingin meredam semangat Chen Jiu, jadi dia tidak mengatakannya dengan lantang. Dia hanya mencoba membujuknya, apakah kamu ingin aku memohon kepada mereka lagi? Meskipun sangat sulit, King E tahu semangat juang Chen Jiu. Dia tidak ingin mengecewakannya. Karena itu, dia ingin membantu pria ini meskipun dia harus menderita beberapa keluhan. Jangan pergi. Tidak ada yang bisa dikatakan pada sampah-sampah itu. Chen Jiu menolak dengan tegas. Kamu tidak akan bersenang-senang jika pergi ke sana. Sebagai seorang pria, bagaimana mungkin aku membiarkanmu mengambil risiko? Cukup. Kita harus percaya pada Chen Jiu. Dia maha kuasa, bukan, kata Mulan, memberi semua orang kepercayaan. Nanti kita pikirkan cara untuk pergi ke tanah surgawi. Saat ini, benua sedang kacau. Penanggulangan bencana adalah hal yang paling penting, kata Chen Jiu sambil meninggalkan para wanita dan mengirim pejabat penting untuk meredakan bencana. Para orang suci mampu memindahkan gunung dan mengeringkan laut, dan kedamaian segera dipulihkan di benua yang bergolak itu. Semua korban bencana berhasil diselamatkan dan ditampung, dan ini hanya memakan waktu setengah hari. Sehari kemudian, pertempuran besar antar dewa pun dimulai. Meski mendapat tentangan keras dari Chen Jiu, pertempuran dewa perang yang digagas putra langit tetap menarik perhatian banyak pahlawan. Tanah suci adalah benua yang paling dekat dengan para dewa. Di sana, berkat yang tak terbatas turun. Itu benar-benar surga. Semua orang ingin pergi ke sana. Chen Jiu tidak bisa berbuat apa-apa dalam situasi ini. Namun, yang membuatnya merasa tenang adalah tidak ada satu orang pun dari kekaisaran darah naga yang ikut serta dalam pertempuran. Gemuruh. Di tanah tandus, banyak pahlawan bertempur dengan gagah berani demi hak untuk masuk dalam daftar orang suci dewa perang. Mereka menunjukkan kecemerlangan mereka untuk memenangkan hati Tian Tai dan yang lainnya. Ini adalah kesempatan. Ian dan para ahli lainnya dengan tubuh dewa sihir ditekan oleh Chen Jiu di setiap kesempatan di benua darah naga. Mereka ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri dari tempat ini dan bangkit kembali. Pertempuran itu berlangsung selama tiga hari. Pada akhirnya, sepuluh nama ditulis dalam daftar orang suci dewa perang. Nama-nama mereka kemudian bergema di seluruh benua, membuat banyak orang iri. Burung sejenis berkumpul bersama. Jika kalian sudah selesai, segera nyahlah. Kami tidak menyambut kalian di sini. Chen Jiu dengan kejam membalas provokasi Tian Tai dan yang lainnya. Gemuruh. Hal ini menyebabkan kegemparan lagi. Awalnya, orang-orang menyesalkan bahwa Kaisar Darah Naga tidak masuk dalam daftar. Namun sekarang, tampaknya Kaisar Darah Naga mereka bahkan tidak peduli dengan para dewa. Tidak masalah baginya apakah dia masuk dalam daftar atau tidak. Huff, Chen Jiu, dasar bajingan, tunggu saja. Saat aku kembali dari tanah suci, aku akan mengambil kembali semua milikku. Kemuliaanmu akan menjadi milikku. Tian Zi mengutuk, tetapi yang diterimanya adalah sebuah kuali. Gemuruh. Kuali Darah Naga menyerang, menghancurkan gunung dan memenuhi lautan. Kekuatannya sangat mendominasi dan menentukan. Orang gila, anak ini gila. Dia tidak peduli dengan kelangsungan hidup benua ini. Jangan merendahkan diri kita seperti dia. Kita akan membicarakannya setelah kita kembali ke tanah suci. Kata Tian Tai dengan marah. Haha, Chen Jiu, apakah kamu iri dan cemas? Jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan. Serahkan semua wanitamu padaku sekarang dan biarkan aku bermain dengan mereka. Setelah itu, aku akan mempertimbangkan untuk meminta orang tuamu untuk menjemputmu. Bagaimana menurutmu? Kondisiku cukup baik, kan? Tian Tai tidak terburu-buru untuk pergi. Sebaliknya, dia berteriak dengan bangga, aku tahu kamu tidak mau tunduk pada orang lain. Kamu memiliki semangat juang yang tak terbatas, tetapi kamu tidak bisa maju di sini. Sudahkah kamu memikirkannya dengan saksama? Apakah kamu menginginkan wanita atau masa depan? Tian Tai, ku kira kau sampah, tapi sekarang kulihat kau bahkan lebih buruk dari sampah. Teriak Chen Jiu. Ia menatap Tian Tai dari jauh dan berteriak padanya. Chen Jiu, sejak zaman dahulu, wanita itu seperti pakaian. Jadi bagaimana kalau aku yang pakai pakaianmu? Pokoknya, semua orang sama saja. Paling-paling, aku akan memakainya sampai usang. Kamu tahu bahwa di tanah suci, pasti ada lebih banyak dewi yang cantik dan mulia. Tidakkah kamu ingin menjadi seperti mereka? Lembut, tubuh ilahi yang lembut. Tian Tai berkata dengan arogan, ketika aku pergi ke tanah suci, aku akan memiliki lebih banyak dewi cantik. Mungkin aku tidak akan tidur dengan wanita-wanitamu. Jika kamu ingin memanfaatkan kesempatan, kamu harus memanfaatkannya. Tian Tai, kau bajingan. Kuali darah naga, buka. Teriak Chen Jiu. Ia tak tahan lagi dan membuka kuali itu. Gemuruh. Kabut hitam kebencian melesat ke langit dan melesat menuju papan peringkat dewa perang berwarna emas yang mempesona. Apa? Oh tidak. Ekspresi King Yue dan Tian Tai berubah. Mereka buru-buru menggunakan kekuatan suci mereka untuk menghancurkan roh-roh yang marah dan mencegah daftar dewa perang terkontaminasi. Daftar dewa perang adalah kelemahan King Yue dan Tian Tai. Begitu terkontaminasi oleh roh-roh jahat, daftar itu akan terbang menjauh secara otomatis dan mengirim pesan kembali ke perguruan tinggi. King Yue dan Tian Tai akan dihukum berat. Ini kesempatan bagus. Tian Tai, berikan aku nyawamu. Tiba-tiba, Chen Jiu melesat ke udara seperti dewa. Dia memegang pedang kuning surgawi di satu tangan dan lonceng mitologi di tangan lainnya dan menyerang putra langit dan bumi dengan tangan lainnya. Bersama-sama, mereka melesat ke arah putra langit. Boom, ini adalah aliran deras yang tak terhentikan. Sosok Tian Tai menjerit ketakutan dan hancur di bawah serangan dua senjata suci tertinggi. Nak, King Yue merasa cemas. Tiba-tiba dia menyerah menghentikan roh-roh yang marah itu dan menyerang dengan kekuatan ilahinya. Dia memegang tombak emas dan memaksa Chen Jiu mundur. Dia merampas pedang surga dari tangannya. Chen Jiu, keluarga kami tidak akan pernah memaafkanmu. Ayo pergi. King Yue tidak melanjutkan pertarungan. Dia mengambil pedang langit dan masuk ke daftar dewa perang bersama Tian Tai. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya kemasan dan melarikan diri dari benua darah naga. 716. Dia seharusnya belum mati. Namun, 90 persen Yuan Qi-nya telah kuhancurkan. Tidak akan mudah baginya untuk pulih. Chen Jiu mengerutkan kening, merasa sangat marah. Jika bukan karena pedang putra surga dan penyelamatan cepat King Yue, serangannya sudah cukup untuk melenyapkan putra surga sepenuhnya dan melenyapkan ancaman besar ini. Jika dia tidak membunuh harimau itu, itu pasti akan menjadi masalah di masa depan. Kali ini, Chen Jiu telah mengerahkan banyak upaya untuk menyerang balik dewa perang. Dia tidak memiliki roh yang dendam, tetapi dia memanggil roh-roh itu dan membantai mereka. Dia telah mengidentifikasi kelemahan Tian Tai dan yang lainnya dan menyerang Tian Tian dalam sekejap. Dia telah mengambil kesempatan untuk memberikan pukulan fatal kepada Tian Tian. Namun, vitalitas Tian Tian tampaknya lebih ulet. Sialan, kalau bukan karena hati Kaisar, dia pasti sudah mati sejak lama. Kian Siang Yi tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Maafkan aku, ucapan itu menyentuh hati King E dan membuatnya semakin menyalahkan dirinya sendiri. Baiklah, tidak apa-apa. Jika kita tidak bisa membunuhnya kali ini, kita selalu bisa membunuhnya lain kali. Dia akan selalu menjadi orang yang mudah ditipu, dia tidak akan bisa melakukan apapun. Chen Jiu menghibur. Dia tidak ingin membuat King E merasa begitu buruk. Chen Jiu, maafkan aku. Kalau bukan karena aku, kamu pasti sudah dibawa pergi oleh mereka. King E merasa bersalah lagi. King E, kamu salah. Kalau bukan karena kamu, aku pasti sudah mati di tangan Tian Tian. Karma di antara kita tidak bisa dijelaskan dengan jelas. Kamu sekarang adalah istriku dan kita menjalani hidup bahagia. Bukankah itu sudah cukup? Chen Jiu menghibur dan memeluk King E dalam pelukannya, tidak membiarkannya mengatakan apapun lagi. Ya, mereka sangat senang. Pada hari-hari berikutnya, Kekaisaran Dragon Blood damai dan stabil, membuka peluang besar untuk pembangunan. Seluruh benua menjadi makmur tanpa henti. Negara itu damai dan rakyatnya puas. Seperti kata pepatah, orang yang cukup makan dan cukup makan akan memiliki hasrat seksual. Tidak hanya populasi seluruh Kekaisaran meningkat pesat, tetapi bahkan Chen Jiu tidak berhenti. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Selama waktu ini, Chen Jiu menghabiskan hampir setiap hari berlatih seni bela diri dengan para gadis. Kultivasi mereka meningkat dengan mantap dan kuat, dan segera mencapai puncaknya. Alam demigod, hampir mustahil bagi mereka untuk maju lebih jauh. Jika mereka ingin maju lebih jauh, mereka harus pergi ke tanah suci untuk berkultivasi. Dalam beberapa tahun terakhir, Chen Jiu tidak pernah memikirkan cara untuk meninggalkan benua darah naga dan menuju ke tanah suci yang bagaikan surga. Namun, setiap kali dia pergi, dia tersesat di padang gurun yang tak berujung. Di dunia benua yang saling bersilangan itu, keinginan untuk menemukan tanah suci yang misterius itu benar-benar sulit. Setelah beberapa kali, Chen Jiu tidak dapat menahan rasa kecewanya terhadap tanah suci. Basis kultivasinya telah mencapai puncaknya, tetapi ia masih belum bisa maju. Hal ini membuatnya semakin cemas. Tiga tahun dapat mengubah banyak hal. Begitu Tianzi mendapatkan kembali vitalitasnya dan menjadi dewa perang, bagaimana ia akan menghadapinya saat ia kembali untuk membalas dendam. Meskipun kekuatan klan darah naga telah meningkat ke tingkat yang mengerikan, mereka masih terlalu lemah dalam menghadapi dewa perang. Untuk menjadi dewa perang, ia harus mencapai keinginannya secepat mungkin. Chen Jiu merenung. Ia juga telah bertanya kepada naga raksasa sebelumnya, tetapi jawaban yang diterimanya tidak memuaskan. Ia sangat tidak puas. Setelah kembali dari alam liar, Chen Jiu sangat kecewa. Bahkan ketika gadis-gadis itu mendatanginya, dia tidak tertarik untuk melihat mereka. Chen Jiu, kamu pasti lelah, kan? Jangan khawatir, kita masih punya waktu. Gadis-gadis itu menghiburnya dan melangkah maju untuk menunjukkan perhatian mereka pada Chen Jiu. Ayo, kami akan memijatmu. Eh, kenapa orang ini tidak bereaksi? Biasanya, saat dia kembali, dia seperti serigala ganas, menerkam dan mencabik-cabik kami. Jangan sebutkan betapa menyenangkannya digigit. Mengapa dia begitu lesu sekarang? Kian Siang Yi tidak mengerti. Gadis-gadis itu tidak dapat menahan diri untuk tidak menjadi lebih khawatir. Kondisi Chen Jiu sangat tidak normal. Tidak mungkin dia punya kekasih baru, kan? Mulan mulai memiliki keraguan yang serius. Chen Jiu, kami merindukanmu. Bisakah kamu mencintai kami dengan baik? Oke, pada saat ini, kamu tiba-tiba membuat permintaan malu-malu. Aku sedang tidak bersemangat sekarang. Kita lakukan besok saja, oke. Jawab Chen Jiu, tetapi dia tampak sangat lelah. Apa? Dia benar-benar tidak normal. Kamui terkejut. Dia mendesah dan berkata, betapapun cantiknya seorang wanita, pada akhirnya dia akan bosan dengan mereka. Baru tiga tahun, dan dia sudah bosan dengan kita. Sepertinya pria tidak bisa dikurung, mereka harus bebas. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita memberinya beberapa kamar lagi? Chen Hanswe melotot padanya, agak tidak senang. Biar aku uji reaksinya dulu. Kita lihat apakah dia benar-benar tidak tertarik lagi pada kita. Suan Ling tiba-tiba merangkak di bawah Chen Jiu dan menggunakan mulutnya untuk mengambil benda besar itu. Melihat ini, wajah gadis-gadis itu semua memerah. Itu sama sekali tidak sulit. Itu memalukan. Oh, tidak, tidak ada reaksi sama sekali. Entah orang kita memang tidak berguna, atau dia memang sudah bosan dengan kita. Suan Ling mencoba dua kali, tetapi tidak ada reaksi. Dia sangat kecewa. Baru tiga tahun, sebelum Kaisar datang untuk membawa kita pergi, pria ini sudah bosan dengan kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku, Suan Ling, kapan kau belajar bicara omong kosong seperti siang Yi? Kapan aku bilang aku bosan denganmu? Chen Jiu merasa sakit kepala. Ia begitu kesal hingga tidak bisa berpikir lagi. Jika kalian tidak bosan dengan kami, mengapa kalian menutup mata terhadap niat baik kami? Dan mengapa kalian bahkan tidak bisa bereaksi? Apakah penampilan kita benar-benar seburuk itu? Suan Ling cemberut dan mengeluh kepada Chen Jiu, yang berdiri di dekatnya. Aku, tidak bisakah aku beristirahat sehari dan menenangkan suasana hatiku? Chen Jiu berkata tanpa daya. Sudah tiga tahun, dan kita masih belum menemukan tanah dewa. Bukankah wajar bagiku untuk merasa cemas? Tapi tidak normal bagimu untuk bersikap lesu. Sebagai orang kami, kamu harus memiliki semangat juang yang tak ada habisnya, termasuk tubuh bagian bawahmu. Apakah kamu mengerti? Suan Ling tiba-tiba menyarankan. Mengapa kamu tidak minum pil lagi? Kita semua ingin merasa baik. Baiklah, Saudari Ling, kita biarkan Tuan Muda beristirahat sebentar, ya. Chen Lan melihat tanda-tanda kemarahan Chen Jiu dan tidak dapat menahan diri untuk mencoba membujuknya. Baiklah, baiklah, kalau kamu mau istirahat, bilang saja. Kenapa kamu memasang wajah datar? Kamu jelek sekali. Suan Ling tidak memaksa lagi. Dia meninggalkan Chen Jiu dengan enggan dan berkata dengan getir, tidak apa-apa jika kamu tidak mau melakukannya. Ada banyak pria yang ingin melakukannya. Kamu, kalau begitu, cari saja pria yang mau melakukannya denganmu. Chen Jiu marah, dan wajahnya penuh ketidakpuasan. Chen Jiu, kau memarahiku. Hu, kali ini, Suan Ling ketakutan hingga menangis. Dia tidak berani mencari pria. Dia merasa semakin dirugikan. Aku melihatmu lelah. Apa salahnya mencoba menyenangkanmu? Kamu memarahiku. Apakah kamu masih seorang pria? Suan Ling, jangan menangis. Sakit kepala Chen Jiu semakin parah. 717. Dentang. Tubuh Chen Jiu bergetar saat dia berdiri. Adik laki-lakinya juga berdiri. Dia berdiri tegak, dan mata gadis-gadis itu terbelalak. Api. Chen Jiu telah pergi cukup lama. Hal ini membuat para wanita yang biasa dirawat olehnya merasa sangat kesepian. Kakak, aku tidak dapat menemukannya dimanapun, dan sekarang dia muncul. Chen Jiu terkejut, dan wajahnya penuh kegembiraan. Dia bersemangat. Chen Jiu memiliki saudara tiri dalam kehidupan ini. Dia pergi saat dia masih sangat muda, dan tidak pernah muncul sampai sekarang. Chen Jiu mengira dia telah mengalami kecelakaan, dan seluruh keluarga berduka untuknya untuk waktu yang lama. Siapa yang mengira dia akan muncul sekarang? Jika itu benar-benar saudaraku, maka ayah bisa tenang. Chen Jiu menghela nafas, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menantikannya. Kakak Chen Jiu menghilang setelah Chen Tianhe menikah dengan ibu Chen Jiu. Chen Tianhe selalu merasa bersalah terhadap anak ini, dan ketika dia sendirian, dia sangat sedih. Wow, aku sungguh menyedihkan. Teriak Swan Ling lagi, dan tiba-tiba hal itu menarik perhatian Chen Jiu. Hey, jangan menangis. Oke, bibi buyutku, tadi aku salah. Oke, saat aku melihat kakakku, aku akan bermain denganmu. Oke. Chen Jiu merasa sakit kepala, tetapi dia tidak bisa meninggalkannya sendirian, jadi dia harus membujuknya. Kembalinya saudaranya menghilangkan kekhawatiran Chen Jiu, dan dia tidak ingin berdebat dengan Swan Ling lagi. Tidak, kau begitu galak padaku, kau harus membujukku. Swan Ling terisak, dan wajahnya penuh dengan kebencian. Kupikir kau tidak menginginkanku lagi. Apakah aku tidak membujukmu? Bagaimana aku bisa membujukmu? Chen Jiu terkejut, dan bertanya dengan bingung. Aku ingin makan permen, Swan Ling mengerucutkan bibirnya dan memohon. Permen apa? Aku tidak punya permen di sini. Chen Jiu awalnya tidak mengerti. Kau memilikinya, ini lollipopnya. Swan Ling menunjuk benda besar itu dan mengingatkannya dengan serius. Aku, Chen Jiu menunduk dan tercengang. Bagaimana ini bisa menjadi lollipop? Itu lebih seperti harta karunnya yang berharga. Dia baru saja dibebaskan oleh Swan Ling, dan reaksinya lamban. Namun, dia masih memikirkannya. Ling, R, bisakah kamu memakannya saat kamu kembali? Tidak, aku ingin memakannya sekarang, memakannya sekarang. Atas desakan Swan Ling, Chen Jiu tidak punya pilihan selain memberinya lollipopnya. Dia menjelatinya beberapa kali sebelum menyerah. Istri-istriku, aku akan menemui saudaraku dulu. Kita akan membicarakan bisnis kita malam ini. Chen Jiu menatap istri-istrinya. Dia benar-benar tidak berani tinggal lebih lama lagi. Jika dia menunggu lebih lama lagi, kakaknya akan marah. Maka, setelah berpamitan dengan istri-istrinya, Chen Jiu pergi ke istana kekaisaran. Di bawah bimbingan para prajurit, ia melihat seorang pemuda mengendarai kereta perang dewa. Dia gagah berani dan teguh, berwajah persegi, bertelinga persegi, dan bertubuh tinggi. Seolah-olah dia berasal dari cetakan yang sama dengan Chen Tianhe. Begitu melihat orang ini, Chen Jiu tak kuasa menahan perasaan hangat di hatinya. Rasa kekeluargaan yang kuat meluap, dan dia pun mengerti bahwa orang ini adalah Chen Da yang sebenarnya. Kakak, Chen Jiu merasa gembira. Ia jarang bertemu dengan saudaranya. Ia tahu bahwa saudaranya tidak senang dengan keluarga baru ayahnya. Ia juga tidak disukai oleh saudaranya, sehingga mereka jarang bermain bersama. Tetapi meski begitu, setelah sekian tahun tidak menemuinya, putusnya hubungan darah membuat Chen Jiu sangat merindukannya. Jiu tua, kamu sudah dewasa. Aku tidak menyangka bahwa anak kecil yang tidak tahu apa-apa saat itu akan tumbuh menjadi kaisar agung hari ini. Chen Da melompat turun dari kereta perangnya. Ia menatap Chen Jiu dengan kagum dan takjub. Saudaraku, jangan menertawakanku. Dibandingkan denganmu, prestasiku tidak ada apa-apanya. Chen Jiu menjadi rendah hati. Dia tidak melakukannya dengan sengaja, tetapi dia menyadari bahwa dia tidak memiliki keuntungan di hadapan Chen Da. Kereta perang dewa itu khususnya memberinya rasa tekanan yang besar. Baiklah, kita ini keluarga. Jujur saja, aku hanya seorang kusir sekarang. Aku tidak punya prestasi apapun. Chen Da menggelengkan kepalanya dan mendesah tak berdaya. Kali ini aku kembali untuk menemui ayah dan membawa kehormatan bagi leluhur kita. Namun, sekarang, kau telah melakukan segalanya. Sebagai saudaramu, aku tidak memiliki kesempatan untuk berbakti kepada ayah lagi. Kakak, apakah ayah tahu kalau kamu sudah kembali? Chen Ji-u langsung bertanya. Dia sangat mengkhawatirkanmu. Aku tahu. Aku akan pergi menemuinya nanti. Aku hanya ingin tahu tentang adikku, jadi aku datang menemuimu terlebih dahulu. Kata Chen Da, aku sudah mendengar tentang situasimu. Aku bisa membantumu pergi ke Tanah Suci. Apa, kakak? Kamu tidak bercanda, kan? Chen Ji-u terkejut. Ia sangat senang. Sudah tiga tahun berlalu, dan ia belum pernah berkesempatan untuk pergi ke sana. Ia tidak bisa tinggal diam. Aku tidak akan berbohong padamu, adikku. Chen Da melirik Chen Ji-u dan menunjuk kereta perang dewa di depannya. Dia berkata dengan bangga, apakah kamu tahu apa ini? Seekor kuda naga, kuda naga sungguhan, tidak hanya kuat dan bertenaga, tetapi juga dapat melaju secepat kilat dan secepat angin. Bahkan di Tanah Dewa, ia adalah harta karun yang langka. Jika kau menungganginya bersamaku, akan sangat mudah untuk bepergian ke Tanah Dewa. Seekor kuda naga, ya ampun, apakah ini tungganganmu? Keren sekali. Chen Ji-u menatap kuda naga dan meneteskan air liur. Tubuhnya besar sekali, dan berdiri di sana seperti tangki kecil. Ia tampak seperti seekor naga dan seekor kuda. Ia memiliki keagungan seekor naga dan ketundukan seekor kuda. Seluruh tubuhnya ditutupi sisi kuning, dan dari waktu ke waktu, ia akan bersinar dengan cahaya abadi yang berwarna-warni. Sungguh ajaib. Ini bukan tungganganku. Ini milik majikan kita. Meskipun aku telah menyelinap ke Tanah Suci, aku sebenarnya hanya seorang kusir sekarang. Chen Da menjelaskan dengan nada merendahkan diri. Eh, milik simpananmu, apakah majikanmu sangat berkuasa? Chen Ji-u langsung bertanya. Raungan, kuda naga tiba-tiba tidak senang. Ia mendengus beberapa kali, seolah memperingatkan Chen Da agar tidak bicara omong kosong. Baiklah, Chen Ji-u, kau akan tahu tentang urusan majikan kita di masa depan. Tidak baik untuk berbicara terlalu banyak sekarang. Ekspresi Chen Da berubah dan dia segera berhenti menjelaskan kepada majikannya. Seekor binatang berani mencampuri urusan tuannya. Chen Ji-u terkejut. Dia tentu saja mengerti alasannya. Dia sangat tidak senang. Tidak peduli seberapa sombongnya dia, dia tetap seekor kuda. Beraninya dia bersikap tidak sopan kepada Chen Da. Ini membuatnya sangat tidak senang. Chen Ji-u, jangan bersikap kasar. Minta maaf pada naga kuning. Chen Da merasa cemas dan bergegas memanggil Chen Ji-u untuk meminta maaf kepada seekor kuda. Apa? Aku harus minta maaf pada seekor kuda. Chen Ji-u merasa bahwa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa dia harus meminta maaf? 718. F asterisk cek, kenapa aku merasa seperti diperlakukan seperti binatang? Chen Ji-u mengumpat. Dia sangat tidak puas dengan serangan mendadak kuda naga. Sayangnya, betapapun tidak puasnya dia, tidak ada yang bisa dia lakukan. Chen Ji-u masih meremehkan kekuatan kuda naga. Di bawah kukunya, dia bisa menginjak gunung dan menghancurkan segalanya. Meskipun Chen Ji-u membela diri, tubuhnya masih terinjak-injak ke tanah. Dia sangat sedih. Naga kuning, jangan marah. Dia adikku. Aku mohon padamu untuk melepaskannya. Chen Da merasa sakit kepala dan buru-buru memohon. Raungan, kuda naga mendengus beberapa kali. Ia masih menunjukkan mukanya dan tidak lagi menginjak-injak Chen Ji-u. Chen Ji-u, jangan marah padanya. Sebenarnya, seperti yang kau katakan. Di depannya, aku hanya bisa dianggap sebagai pelayan. Statusku jauh lebih rendah darinya. Alasan mengapa dia mengikutiku dan membiarkanku menungganginya adalah karena nona. Chen Da menatap Chen Ji-u yang kebingungan di bawah tanah dan segera menjelaskan dengan niat baik. Di level berapa sekarang? Mengerikan sekali. Chen Ji-u menanggapi, dia tidak bisa menahan rasa takutnya saat melihat kuda naga. Itu ada di tingkat kelima alam dewa perang. Chen Da mengingatkannya tanpa menyembunyikan apapun. Jangan memprovokasinya di masa mendatang. Jika kamu melakukannya, aku tidak akan bisa melindungimu. Bagaimana alam dewa perang dibagi? Chen Ji-u bertanya lagi. Chen Ji-u, karena kamu sudah mencapai level ini, sekarang saatnya bagimu untuk memahami alam dewa perang. Alam ini disebut lima elemen dan lima pertemuan. Dengan demikian, ada lima level. Chen Da menjelaskan secara rincin kepada Chen Ji-u. Lima elemen dan lima pertemuan juga disebut alam dewa perang. Tingkat pertama adalah alam pengumpulan logam. Yin dan yang berubah menjadi kekacauan, dan kekacauan melahirkan logam. Logam ini secara alami adalah energi yuan logam besar. Setelah energi yuan logam besar lahir, energi itu terkumpul di paru-paru. Ketika energi itu memenuhi paru-paru, tubuh akan naik dan melampaui batas. Tubuh akan diberimakan oleh energi yuan logam besar dan berubah menjadi dewa perang. Tingkat kedua, pengumpulan kayu, adalah bentuk energi lain dalam kekacauan primal. Tingkat ini melahirkan jenis yuan ki kayu surgawi kekacauan primal. Yuan ki ini terkumpul di hati. Ketika mencapai puncaknya, ia akan menjadi tingkat kedua, dewa perang. Tingkat ketiga, pengumpulan air, melahirkan energi yuan air asal yang lebih orisinal. Dengan energi yuan ini, seseorang dapat mengumpulkannya di ginjal dan secara alami menjadi tingkat ketiga alam dewa perang. Tahap keempat, pengumpulan api, memperoleh yuan ki api suan caotik dan mengumpulkannya di dalam hati. Ini adalah tahap keempat, dewa perang. Tingkat kelima dari alam dewa perang. Ini adalah tingkat kelima dari alam dewa perang. Akhirnya, Chen da menatap Chen Jiu dengan penuh arti dan menasihati. Chen Jiu, secara umum, hanya ketika kekacauan primal melahirkan lima elemen dan memungkinkan mereka hidup berdampingan secara harmonis di dalam tubuh. Setelah mencapai kesempurnaan agung, barulah Anda dapat maju ke alam yang lebih tinggi. Anda masih memiliki jalan yang panjang, jadi Anda tidak boleh bermalas-malasan sama sekali. Jadi tujuan utama dari alam dewa perang adalah melahirkan lima elemen. Kakak, kamu sekarang di level berapa? Tanya Chen Jiu dengan kaget. Kakak hanya dewa perang tingkat pertama. Aku tidak cukup baik, kata Chen da dengan sedikit malu. Apakah alam dewa perang punya jurus pamungkas yang kuat? Chen Jiu bertanya dengan penuh minat. Jurus pamungkas alam dewa perang. Saya belum pernah mendengarnya. Menurut metode kultivasi setiap orang, manifestasinya akan sedikit berbeda, tetapi semuanya hampir sama. Chen da berkata dengan serius, Chen Jiu, alam dewa perang terutama bergantung pada kualitas dan kuantitas energi yuan lima elemen. Begitu seorang saint yang kuat maju, bukan hanya logam agung yang dapat dilahirkannya akan lebih murni, tetapi juga akan lebih banyak jumlahnya. Ini jelas merupakan keuntungan yang luar biasa. Jadi begitulah, aku mengerti. Chen Jiu mengajukan beberapa pertanyaan lagi. Kemudian, mereka pergi mencari Chen Tianhe. Rumah Chen masih mempertahankan penampilan aslinya. Bukannya mereka tidak punya uang, tetapi Chen Tianhe mengatakan bahwa orang tidak boleh melupakan asal-usul mereka. Mereka harus siap menghadapi bahaya di masa damai, jadi mereka tidak ingin hidup terlalu mewah. Ayah, anakmu yang tidak berbakti telah kembali untuk menebus dosanya. Mata Chen da berkaca-kaca saat melihat rumah yang sudah dikenalnya itu lagi. Ia merasa sangat sedih. Apa, Daer? Mengapa aku mendengar suara Daer? Apakah ini ilusi? Sosok yang tinggi dan tegap tiba-tiba muncul dengan terkejut. Banyak tetua agung juga berjalan keluar dengan ekspresi heran di wajah mereka. Ayah, Daer sudah kembali. Aku minta maaf padamu. Maafkan Daer karena pergi tanpa pamit waktu itu. Chen da melihat sosok ini. Dia begitu emosional sehingga dia segera bergegas maju dan berlutut di depannya. Dia memeluk Chen Tianhe erat-erat dan mulai menangis. Daer, Daer sudah kembali. Itu benar-benar Daer ku. Senang sekali kau baik-baik saja. Cepat, bangun. Jangan menangis. Berdirilah seperti seorang pria. Chen Tianhe menarik sosok itu dengan penuh kasih sayang. Meskipun dia terkejut, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menegurnya. Seorang guru yang tegas menghasilkan murid yang cemerlang, dan seorang ayah yang tegas menghasilkan seorang putra yang berbakti. Meskipun Chen Tianhe memanjakan Chen Jiu, dia sangat tegas terhadap ajaran Chen Da. Ini juga merupakan alasan utama mengapa Chen Da begitu tidak puas dan meninggalkan rumah. Ayah, aku telah berbuat salah padamu. Aku pantas mati. Hati Chen Da dipenuhi rasa bersalah saat ia menyalahkan dirinya sendiri. Baiklah, baguslah kalau kamu selamat. Lihat aku, bukankah aku hidup dengan cukup baik sekarang? Kakakmu sekarang luar biasa. Chen Tianhe terus memuji Chen Jiu. Ayah, adikku bahkan lebih hebat lagi. Chen Jiu juga maju ke depan dan memuji Chen Da. Haha, Da'er, aku tahu kau akan baik-baik saja. Chen Long dan para tetua lainnya juga maju ke depan. Seluruh keluarga tampak gembira dan harmonis. Mereka bergosip dan mengobrol, sesekali tertawa terbahak-bahak. Itu adalah kehangatan dan kebahagiaan yang tak terbatas. Ada anggur dan makanan yang enak. Seluruh keluarga tidak ingin berpisah bahkan untuk sesaat. Namun, pada akhirnya, Chen Da masih berbicara tentang pergi ke Tanah Suci. Dia tidak ingin membawa seluruh keluarga ke sana. Chen Da ingin membawa Chen Jiu bersamanya dan menunggu kedua bersaudara itu mendapatkan pijakan. Kemudian, dia akan perlahan-lahan memindahkan para elit keluarga ke sana dan membesarkan mereka. Baiklah, pertimbanganmu sangat matang. Aku akan mendengarkanmu. Chen Tianhe tidak keberatan dengan ini. Kalau begitu, kita akan berangkat dalam tiga hari. Bagaimana menurutmu, Ayah, Jiu, Er? Tanya Chen Da pada akhirnya. Baiklah, tiga hari sudah cukup bagi kita untuk berbicara sepuasnya. Ambisi seorang pria yang baik adalah bepergian jauh dan luas. Jiu, Er, kamu harus mengurus masalah di istana. Chen Tianhe menatap Chen Jiu dengan penuh arti. Jangan khawatir, Ayah. Aku punya kemampuan untuk mengurus semuanya. Chen Jiu mengangguk. Ia mengucapkan selamat tinggal kepada seluruh keluarga dan kembali ke istana sendirian. Selir-selirnya ada di sana. Begitu ia pergi, mereka tidak akan tahu berapa lama mereka harus menunggu. Oleh karena itu, ia harus kembali dan memberi mereka penjelasan. Di kamar tidur, para wanita berkumpul. Mereka cantik dan mempesona. Di antara mereka, Kian Xiangyi mengeluh. Chen Jiu sialan itu. Dia bilang akan datang untuk menemani kita. Dia menyuruh kita membersihkan diri dan menunggunya. Namun, dia tidak muncul. Sungguh menyebalkan. 719. Mungkin dia tertunda karena sesuatu. Jika saudaraku benar-benar ada di sini, maka mereka pasti akan bersatu kembali. Chen Hanswe menjelaskan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu. Dulu, dia adalah bibi Chen Da, tetapi sekarang dia adalah saudara iparnya. Jika mereka bertemu, dia akan mati karena malu. Aku yakin 80% dia sudah bosan dengan kita, jadi dia mencari alasan untuk melarikan diri. Kau tidak tahu ini, tapi pria menyukai wanita yang segar dan murni. Kata Mulan dengan getir. Jelas, hatinya dipenuhi dengan kebencian. Menurutku Chen Jiu bukan orang seperti itu, kan? Kata Kinge. Dia membela Chen Jiu. Apa, dia orang seperti itu? Xuan Ling dan Qian Xiang Yi membuat keributan. Terlebih lagi, para wanita itu memang tidak puas untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menunjukkan sedikit rasa kesal. Mereka sangat tidak senang. Para selirku yang terkasih, apakah kalian meragukan kemampuanku? Pada saat ini, sosok yang tinggi dan mengesankan berjalan mendekat. Dia adalah Chun. Angin membelai wajahnya, dia percaya diri dan murah hati. Dia memiliki aura seorang penguasa yang menguasai dunia. Ini, kenapa aku merasa dia orang yang berbeda. Para wanita itu terkejut. Mereka sangat bingung. Para selirku yang terkasih, sejujurnya, masalah tanah suci telah diselesaikan. Aku tidak menyangka bahwa saudaraku adalah seorang surgawi. Kali ini, dia akan membawaku ke tanah suci. Chen Jiu tidak menyembunyikan apapun. Dia mengumumkan dengan gembira. Benar-benar, hebat sekali. Setelah para wanita itu terkejut, mereka tidak bisa menahan rasa kecewa. Chen Jiu, kapan kita bisa bertemu lagi setelah kamu pergi? Jangan khawatir, saat aku sudah mantap di tanah suci, aku akan kembali menjemputmu. Chen Jiu berkata tanpa daya. Kakaku sekarang hanya seorang kusir, dan aku pendatang baru di sini. Terlalu merepotkan untuk membawa kalian semua, mengerti. Chen Jiu, kami tidak akan menahanmu. Kami akan tetap di sini, menunggumu kembali. King E tiba-tiba berbicara. Dia tidak menciptakan rintangan apapun bagi Chen Jiu. Sebaliknya, dia menasihatinya, ada banyak dewa di tanah suci. Kamu harus berhati-hati saat pergi ke sana. Jangan memprovokasi dewa-dewa yang kuat itu dan membahayakan hidupmu. Kamu harus tahu bahwa kami semua menunggumu. Jangan khawatir, demi kalian semua, aku pasti akan hidup dengan baik. Chen Jiu menata para wanita itu dan berkata dengan tegas dan penuh kasih sayang. Chen Jiu, kamu tidak benar-benar bosan dengan kami, kan? Kian Siang Yi tiba-tiba bertanya, membawa topik berat itu ke tingkat ambiku. Tiga hari lagi, aku akan berangkat. Selama tiga hari ini, aku akan menemanimu dan membuatmu bahagia. Saat Chen Jiu berbicara, para wanita itu tak kuasa menahan diri untuk tidak menerkamnya. Chen Jiu, kau akan menjadi milik kami selama tiga hari ke depan. Para wanita itu semua berlari maju, mencakar dan mencakar saat mereka mencoba menyingkirkannya. Cahaya menyebar. Objek kuat Zheng Rong terungkap, membuat para wanita tergila-gila tiada henti. Karena tergila-gila, mereka mengelilingi Chen Jiu dan berlutut membentuk lingkaran, membuat Chen Jiu berputar membentuk lingkaran dan menelan mereka satu per satu. Muntah. Adegan ini membuat Chen Jiu sangat bersemangat. Setelah beberapa waktu, dia dibebaskan. Setelah beberapa kali, dia menghela nafas. Kekuatan gabungan para wanita itu memang dahsyat. Kakak-kakak, mari kita bekerja lebih keras. Kita harus memerasnya sampai kering. Ayo kita bercinta dengan pria ini. Para wanita itu melepaskan diri dan merayunya. Mereka terlalu percaya diri. Payudara mereka lemas. Pantat mereka diarahkan pada Chen Jiu dan mereka pun memulai rayuan pamungkas. Bujukan. Kali ini, tak ada pria yang bisa menolaknya. Lingkaran wanita cantik itu manis, murni, nakal, dan montok. Montok, ramping. Mereka memiliki berbagai macam postur dan temperamen yang luar biasa. Masing-masing dari mereka dapat membuat orang rela menjadi perawan. Semua dewi yang mati sekarang menjadi milik Chen Jiu. Untungnya, dia memiliki fisik darah naga. Kalau tidak, dia mungkin akan menjadi perawan. Vitalitasnya akan sangat rusak dan umurnya akan diperpendek. Ah, aku akan mati, Tuan Muda, aku akan mati. Waktu berlalu, dan Chen Lan adalah orang pertama yang memohon belas kasihan. Dia tidak tahan dengan belas kasihan itu dan merasa sangat senang. Uh, kau akan membuatku pingsan. Mulan memutar matanya. Ia sangat menikmatinya. Chen Jiu, berhenti. Adik perempuanku ditusuk olehmu. Teriak Kian Xiangyi. Tuan Muda, ampuni aku. Suara Zhao Lian, air penuh dengan kebahagiaan. Jiwer, aku tidak tahan lagi. Aku tidak tahan lagi. Chen Hanswe juga linglung. Pikirannya benar-benar kembali ke masa lalu. Chen Jiu, jangan memaksaku lagi. Mu dan juga tidak tahan lagi. Yang mulia, aku akan terbang. Aku akan terbang. Tubuh Yimeng bergetar. Dia tidak tahan lagi. Pahlawan, tolong biarkan aku pergi. Lisa memohon. Chen Jiu, murid yang baik. Patuhlah, jadilah anak baik. Jangan lakukan itu lagi. Ini sangat lembut. Ini sangat lembut. Kata Kinge, dia benar-benar puas. Chen Jiu, jangan. Ken, aku sudah sangat kenyang. Kamui memohon belas kasihan. Dia merasa bahwa alat ilahinya tidak dapat menahannya lagi. Ah, dasar orang mati. Aku tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Teriak Suan Ling. Dia benar-benar gila. Di bawah cinta Chen Jiu, para wanita itu tidak hanya benar-benar puas setelah tiga hari, tetapi mereka juga merasa puas. Mereka merasa puas. Selain itu, mereka juga merasakan cinta dan benci terhadap masalah ini. Mereka benar-benar sedikit takut dengan kasih sayang Chen Jiu yang tak ada habisnya. Dasar aneh, bagaimana kau masih bisa bergerak. Para wanita itu juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang karakteristik bagian bawah Chen Jiu. Tidak ada cara lain, agar lebih teliti. Untuk meyakinkan mereka, Chen Jiu mengaktifkan senjata pamungkasnya. Ini juga berarti bahwa masalah labu yang ekstrim miliknya tidak bisa lagi disembunyikan. Ketika mereka pertama kali mengetahuinya, Zhao Lianer dan Yi Meng sangat marah. Namun, di bawah cinta Chen Jiu yang kuat, mereka semua yakin. Momen-momen bahagia itu hanya berlangsung sebentar. Tiga hari berlalu dengan cepat. Pada hari ini, Chen Jiu tetap harus pergi. Meskipun mereka enggan, para wanita itu tidak memaksanya untuk tinggal. Di alun-alun istana, Chen Jiu sudah lama menunggu. Sekelompok besar anggota keluarga juga ada di sana. Ketika Chen Jiu membawa sekelompok wanita, itu tiba-tiba menjadi topik hangat. Ini adalah, melihat sekelompok wanita cantik ini, Chen Jiu tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Kakak, mereka semua adalah saudara iparmu. Kemarilah dan sambut kakakmu. Chen Jiu memberi isyarat. Para wanita menundukkan kepala, membuat Chen Jiu lengah. Ini, Jiuer, kamu memang hebat, tapi kakakmu benar-benar tidak punya hadiah yang bagus. Lain kali, aku akan menebusnya. Kata Chen Jiu canggung karena terkejut. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang hadiahnya. Chen Jiu membujuk, menghilangkan rasa malu Chen Jiu. 720. Saat matahari terbit dari timur, angin bertiup kencang dan awan-awan tipis. Dua sosok terbang berdampingan di langit dengan kecepatan yang sangat cepat. Raungan, raungan, sebuah kereta perang dewa mendengus tidak senang saat melaju di atas awan di belakang mereka berdua. Seolah-olah kereta perang itu tidak senang karena terlalu lambat dan sangat tidak senang. Pada hari ke-8 kalender darah naga, Chen Jiu dan Chen dan memulai perjalanan mereka ke Tanah Suci, meninggalkan seluruh kekaisaran darah naga di tangan keluarga mereka sendiri. Sosok-sosok di langit itu tentu saja Chen Jiu dan Chen Da. Keduanya memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Salah satu dari mereka tampak getir, sementara yang lain tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saudaraku, jangan dengarkan omong kosong mereka, aku seorang pria sejati, aku jelas bukan orang mesum. Chen Jiu dengan serius memeriksa kembali dirinya sendiri, dengan tegas memperjelas citranya yang bijaksana dan heroik. Chen Jiu, baru beberapa tahun dan kamu sudah menikahi banyak istri. Lagipula, semuanya berkualitas tinggi. Sejujurnya, bahkan aku, saudaramu, sedikit iri padamu. Chen Da berbicara dan mulai menyanjung Chen Jiu. Kakak, kau masih tidak percaya padaku. Chen Jiu melotot cemas ke arahnya. Tidak, aku percaya padamu. Chen Da tak dapat menahan diri untuk mengingatkannya, tetapi saat kau sampai di tanah suci, kau harus menahan diri. Meskipun para dewi di sana semuanya cantik, mereka semua memiliki sifat pemarah. Jika kau mengganggu mereka, kau akan kehilangan nyawamu. Kau mengerti. Kakak, kau masih tidak percaya padaku. Gerutu Chen Jiu sebelum ia sempat bersuka cita. Chen Jiu, kamu sudah menikahi begitu banyak istri cantik. Beraninya kamu mengatakan bahwa kamu bukan seorang playboy. Apakah kamu mencoba menipuku, atau kamu mencoba menipu wanita lain? Chen Da mengintrogasinya dengan serius. Kakak, mari kita bicara tentang tanah suci. Chen Jiu tidak tahan lagi dan mengganti topik pembicaraan. Mengapa aku tidak dapat menemukan berita apapun tentang tanah suci meskipun aku telah bepergian ke seluruh dunia? Chen Jiu, tanah suci adalah inti dari banyak alam besar. Jika kau ingin sampai di sana, kau harus melewati sembilan kesengsaraan besar. Tanpa kekuatan tingkat dewa dan koordinat yang sesuai, mustahil untuk sampai di sana. Chen Da menjelaskan kepada Chen Jiu. Sambil menjelaskan, dia terus terbang maju, menembus angkasa. Setelah waktu yang tidak ditentukan, Chen Jiu dan yang lainnya akhirnya berhenti, terhalang oleh sebuah gunung. Apakah ini kesengsaraan gunung ilahi? Chen Jiu menatap gunung ilahi yang mengjulang tinggi dan mendesah kaget. Tanah ilahi terletak di inti dunia benua. Jika seseorang menyimpang bahkan satu langkah saja, mereka akan berada puluhan ribu mil jauhnya dari tanah ilahi. Hampir mustahil untuk mencapai tanah ilahi. Inilah alasan sebenarnya mengapa dia berulang kali gagal mencapai tanah ilahi. Oleh, 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 di samping. Chen Jiu mengangguk. Dia tidak lagi meragukan kekuatan kuda naga. Chen Da berbalik dan membungkuk pada kuda naga sebelum melompat ke punggung naga kuning. Di sisi lain, Chen Jiu tidak mau membungkuk pada seekor kuda. Dia juga melompat dan hendak menaiki kuda itu ketika tiba-tiba, ekor kuda menyapu ke arahnya dan membuatnya terpental, menabrak gunung ilahi dengan suara ledakan keras. Chen Jiu, kamu baik-baik saja. Chen Da terdiam. Dia tidak menyangka hal ini akan terjadi. Aku, aku baik-baik saja. Ada apa? Chen Jiu segera muncul. Wajahnya penuh dengan kebencian. Kuda bau, kau memukulku lagi. Kau akan menerima akibatnya di masa depan. Ini, kuda naga tampaknya tidak menyukaimu. Ia tidak akan membiarkanmu menungganginya. Kata Chen Da dengan ekspresi gelisah. Lupakan saja. Tanpa itu, aku masih bisa pergi sendiri. Chen Jiu juga bersemangat. Jika dia tidak mau menungganginya, ya sudahlah. Apakah dia pikir aku peduli? Baiklah, Chen Jiu, kamu harus berhati-hati. Chen Jiu tampaknya takut memprovokasi kuda naga. Dia setuju dengan saran Chen Jiu. Dia tidak punya pilihan. Di hadapan kuda naga, Chen Da hanyalah seorang pelayan. Dia tidak bisa mengendalikan keinginannya. Begitu saja, Chen Jiu mengikuti dari belakang kuda naga atas saran Chen Da. Mereka mulai mendaki gunung yang curam menuju puncak langit. Bintang-bintang semakin terang dan semakin terang, dan udara semakin menipis. Ketika mereka mencapai puncak, Chen Jiu menatap langit berbintang yang tak terbatas. Dia merasa seolah-olah sedang berdiri di tengah alam semesta. Dia mendecakan lidahnya karena heran. Wosh, tiba-tiba, embusan angin bertiup. Tubuh Chen Jiu melayang dan meninggalkan tanah. Jika kuda naga tidak menyapunya dengan ekornya, dia pasti sudah terbang menjauh. Begitu dia terbang menjauh, kemungkinan besar dia akan hilang di alam semesta. Bahkan jika dia tidak terbunuh oleh bencana alam, dia akan mati di akhir hayatnya. Hampir saja, Chen Jiu menghela nafas. Tatapan mata kuda naga tidak lagi penuh kebencian seperti sebelumnya. Meskipun kuda naga memiliki temperamen yang buruk, sifatnya tidak terlalu buruk. Chen Jiu, kamu harus berhati-hati. Chen Da mengingatkannya dengan sungguh-sungguh. Jika kamu tidak bisa melakukannya, aku akan turun dan membantumu. Tidak perlu, aku bisa melakukannya sendiri. Chen Jiu menolak kebaikan Chen Da. Sebaliknya, ia memaksakan diri untuk melangkah maju melawan angin. Langkahnya tegas dan kuat. Ayo, berjalan diam-diam di belakang Chen Jiu. Chen Da juga ingin menguji Chen Jiu. Apakah dia benar-benar berbakat? Pilar surgawi emas bersinar terang. Tubuh Chen Jiu tegak. Ketika kekuatan ilahi menyebar, angin ilahi semesta tidak dapat lagi melakukan apapun terhadap Chen Jiu. Kesengsaraan gunung ilahi berlalu dengan mudah. Selanjutnya, ada kesengsaraan bumi. Chen Jiu hampir jatuh ke inti bumi dan terbakar menjadi abu. Meskipun tanah suci adalah surga, namun dipisahkan dari dunia manusia oleh lapisan-lapisan bahaya alam. Jika seseorang ingin melintasinya, mereka akan membutuhkan ketekunan dan kekuatan yang besar. Kesengsaraan ketiga, kesengsaraan Logam Tai, kesengsaraan keempat, kesengsaraan kayu surgawi. Kesengsaraan demi kesengsaraan menghalangi Chen Jiu. Untungnya, mereka bukan laki lima elemen primordial yang sebenarnya. Kalau tidak, Chen Jiu akan menderita. Namun setelah itu, tubuh Chen Jiu juga mengalami cedera yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia tidak ingin dianggap enteng oleh Chen Da dan Kuda Naga. Oleh karena itu, dia berulang kali menelan pil suci darah naga, mengabaikan fakta bahwa tubuhnya terekspos. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah, kecepatannya menjadi semakin cepat. Ya ampun, adikku benar-benar punya banyak modal. Pantas saja dia bisa menikahi banyak istri. Chen Jiu menunjukkan ereksinya. Chen Da tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Dia mengerti banyak hal. Terlahir dengan akar perak. Jangan biarkan dia mendekati Nona di masa depan. Kuda Naga ini sebenarnya betina. Ia tidak bisa tidak merasa sedikit takut pada teman besar Chen Jiu, apalagi manusia. Ia punya banyak alasan untuk khawatir pada tuannya. Kuda Naga itu sebenarnya betina. Ia tidak bisa tidak merasa sedikit takut pada teman besar Chen Jiu, apalagi manusia. Ini, Chen Da tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia berkata, adik laki-lakiku hanya bereaksi karena dia minum obat. Dia orang yang baik. Tuan Kuda Naga, kesengsaraan terakhir akan segera datang. Bukankah kamu seharusnya membantunya? Tuan Kuda Naga, Bukankah kamu seharusnya membuat jantinya. sit kejam... Sabankah kamu seharusnya membantunya? tapi tidak questionsứngниковjektif, menurutuent asli hal ini b давnya keNG. Terima kasih.